Pemprov Imi Seles Tenggara berbagi berkah ramadhan bersama komunitas otomotif dan anak yatim di kota Kenderi. Tiga keluarga toko otomotif Seles Tenggara yang telah meninggal dunia, menerima santunan dari Pemprov Imi Seles Tenggara dalam kegiatan Imi Berbagi di pelataran XMT Kikendari Rabu Sore. Mereka yang menerima adalah dua mantan sekretaris Imi Seles Tenggara dan keluarga Almarhum Kuntet Alika yang meninggal saat balapan di Muna pada Maret lalu. Pemprov Imi Seles Tenggara juga menyerahkan 110 bantuan paket bahan pokok pada tiga panti asuhan di kota Kendari. Menurut Ketua Pengprov Imi Seles Tera Anton Timbang, kegiatan ini merupakan agenda tahunan Imi untuk membantu warga kota Kendari. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan buka puasa bersama pengurus Imi Seles Tera, komunitas otomotif dan tiga panti asuhan di kota Kendari. Untuk Imi Seles Tenggara, jadi setiap tahun pada saat bulan suci Ramadhan seperti ini kita selalu mengadakan seperti ini dan bukan hanya itu anak-anak apa namanya Hafiz Kuran tadi, panti asuhan itu kita menjediakan sembako buat mereka. Dan ini semoga bisa menjadi manfaat, bisa bermanfaat buat mereka semua. Alhamdulillah menurut saya ini suatu kegiatan yang satu luar biasa. Sementara itu pengasuh Pondok Pesantren Asga Darul Mutakin berharap Imi Berbagi terus dilakukan untuk membantu anak yatim di kota Kendari. Baik itu bagi masyarakat, kemudian bagi pesantren, anak yatim. Ini ya harapan saya ke depannya mudah-mudahan kegiatan ini bukan hanya sekedar untuk waktu satu hari-dua hari ke depan, tetapi untuk selanjutnya. Harapannya kegiatan Imi Sultra Berbagi dapat membina dan membesarkan kegiatan otomotif di Sultra. Dari Kendari Mutarudin Enews memberitakan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.